Nah kita melihat klienteng dari pintu samping, jadi disitu ada hanya beberapa orang mungkin yang sudah di dalam, jadi yang masuk udah gak boleh lagi, tadi banyak wartawan ngumput. Mas, boleh wawancarnya sebentar? Iya, boleh. Dalam rangka apa Mas, ada disini? Biasanya kita kini kalau Imlek sekedar untuk ngerasain... Suasana Imlek ya Mas? Masnya datang dari mana? Datang dari Cijantung. Dari Cijantung. Kesini naik apa Mas? Aik motor. Aik motor, jadi Masnya senang melihat suasana Imlek gitu ya? Iya karena memang kita juga ada, karena memang juga kita ada sedikit keturunan Tionghoa juga ya, jadi ya kita... Tionghoa ya Mas? Iya, iya. Terus disini sering atau baru pertama kali Mas? Udah sering sih. Oh udah sering? Sering maksudnya setiap Imlek datang ke sini atau? Iya, betul. Setiap Imlek datang ke sini. Kenapa Mas setiap Imlek harus datang ke sini? Iya, kita ngerasain aja suasana, merasakan suasana Imlek lebih kental di sini gitu. Oh gitu, sama siapa Mas ke sini? Sama sama temen-temen, ada istri juga. Rame-rame Mas? Ini 5M loh Mas, jaga jarak. Iya, sama koko, sama cuci juga di sini. Oh gitu ya. Jadi Mas nggak bisa masuk nih, karena ditutup nih. Tadi udah sempat masuk, udah bisa jadi, sekarang yang udah itu, yang menem katanya ditutup. Kenapa Mas ditutup? Karena pandemi kan. Oh, karena pandemi. Tapi disitu saya lihat masih ada beberapa orang tuh, kalau lihat dari sini ya, ada... Iya, yang tadi udah sempat masuk. Oh, yang tadi udah sempat masuk, jadi masih boleh di dalam, tapi yang baru tidak boleh masuk begitu ya? Tidak masuk lagi, takut ada kerumunan. Oke, ya demikianlah teman-teman kita di seluruh penjuru tanah air yang menyaksikan video saya. Setiap tahun kami ke sini, tapi sekarang agak terlambat datangnya dan tidak boleh masuk. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita masih bisa merasakan nikmatnya Imlek. Semoga Indonesia segera terbebas dari pandemi dan suasana Imlek seperti ini bisa kita rasakan kembali tahun depan. Bukan cuma diraihkan oleh masyarakat yang kuat, tapi seluruh rakyat Indonesia. Karena ini adalah bagian dari budaya kita. Terima kasih, selamat sore dari saya, Ina.